Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya mod busit terbaru guys ini adalah mod busit truk Mitsubishi cold diesel ragase guys ya box long sasis guys by surdi gaming ya guys ya dan ini livery-nya by sur gameplay guys ini livery-nya polosan ya guys ya warna kuning begini Oke langsung saja kita hidupkan dulu mesinnya untuk suara mesin ini begini guys ini sudah tidak menerangkan suara mesinnya busuri lagi dan untuk lampu hazardnya ini lampu hazardnya hidup guys ya lampu dim lampu dim ini pun juga hidup lampu yang bagian bumper pun hidup juga oke guys ya dan untuk wipernya wipernya ini hidup juga guys kurang nampak ya Oke nanti kita dari dalam kabin saja melihatnya Oke untuk anim pertamanya anim pertamanya ini kabinnya di jugitnya nih guys ya mesinnya pun juga sangat detail guys ini detail ya guys ya coba kita lihat lebih dekat untuk detail mesinnya Oke kita lihat ya guys ya begini guys untuk detail mesinnya ini ini lumayan detail juga walaupun bentuknya begini guys ya sedikit unik guys ini mesinnya peta kita lihat ya guys ya oke lah guys untuk anim perduanya anim keduanya ini oh ini guys ya bumper depannya nih dihilangkan menjadi spek kondol kondol spek balap ya guys ya dan untuk anim ketiganya anim ketiganya ini badongnya ini dihilangkan guys topinya guys ya topinya dihilangkan guys untuk bukaan pintunya ini bukan pintu depan kanan kiri untuk pintu box belakangnya ini tidak bisa dibuka guys ya oke kita kembalikan lagi ke semulanya ini bagian sampingnya guys ini long sasis ya guys ya boxnya oke kanan juga ini guys detail sekali kita ke bagian belakangnya ini bagian belakang begini guys ini lampu wajar belakang hidup lampu rem hidup dan untuk lampu mundurnya ini hidup juga guys oke coba kita masuk ke dalam interiornya untuk dalam interiornya ini begini guys ini tidak ada aksesoris sama sekali oh ada guys ini guys ya gantungan kenapa ini guys gantungan dadu nah ini untuk detail dashboardnya begini guys ini peta tapi seperti umplung ya guys ya waduh jangan-jangan ini umplung berwujud kragasa guys atau peta ya guys ya kalau di daerah saat saya ini nyebutnya trup hold diesel peta ya guys ya karena kabinnya ini berbentuk peta guys ini posisi handle persnelingnya kok masih berada di samping setiur ya guys ya masih di tangan gitu guys seperti trup umplung ya guys ya waduh jangan-jangan ini trup umplung berwujud kragasa guys ya ini seharusnya kan kragasa sudah dipakai tongkat persneling gitu guys yang disebelah supirnya guys ya sebelah kursinya oke begini ini detailnya lumayan juga guys detail dashboardnya tapi ini sayangnya ini guys ya handle persnelingnya nih kok seperti trup umplung guys oke untuk wipernya ini wipernya hidup tapi sayangnya kurang seimbang guys dan kalau kita dimpun ini lampu kabinnya ini hidup guys spionnya ini terlihat dengan jelas ya guys ya cuman cluster lampu wajar tidak ada takometer RPM nya ini ada guys wah ini pun baru sadar saya guys ya kalau kragasa aslinya itu belum ada takometer RPM nya guys berarti ini sudah dimodip ya guys ya mungkin ini umplung berwujud kragasa dan ragasa berwujud kantor ya guys ya wah ini kawin silang ini guys wah perpaduan yang sangat unik ya guys ya menurut saya ini dashboardnya mungkin dashboard kantor guys nah itu guys ya speedometer kantor mungkin guys untuk tongkat persnelingnya ini tongkat persneling umplung waduh unik sekali guys ya oke langsung saja kita jalan nah ini pun gantungan dadunya ikut goyang-goyang guys oke langsung kita jalan guys ini kita baru bongkar muatan ya guys ya di pajak solo pasar solo ya guys ya kalau di daerah saya menyebutnya pajak guys bukan pasar ya guys ya oke langsung kita jalan wih awas nabrak wih ini handlingnya pun sangat enak guys tapi untuk pergerakan olengannya dia terbilang ini guys ya lambat guys Oke kita belok kiri sini wih kita ngerempet emang emang FU guys Oke ini ada kreatif api sole guys ya untuk tarikan mesinnya ini sedikit-dikit berat ya guys ya nah ini berat guys takselerasinya lambat sekali guys ya Oke ini kita coba belok kanan wah suspensi reel juga ternyata guys wah kita tes oleng guys ini untuk pergerakan suspensinya ini wih angkat ban cuy wah tergolong lambat ya guys ya untuk pergerakannya olengannya itu slow mo guys seperti slow motion ya guys ya pergerakan olengnya tapi ini handlingnya sangat enak ini guys nah sampai angkat ban gini guys tapi pergerakan suspensinya dia seperti slow mo ya guys ya oke apa-apa guys nah kita masuk ke dalam interiornya ini gantungannya pun ikut dan goyang guys keren juga ini guys wih olengsam kita dari depannya waduh nabrak guys mau nyoba oleng dari depan kok malah nabrak ya guys ya karena kita tidak melihat depannya jadi nabrak guys Oke coba kita tes robos lampu merah depan polisi wah polisinya diem saja guys ya tidak ada responnya guys kita tes oleng lagi wih ini enak cuy aduh nabrak lagi guys Oke lah guys nanti truknya kita rusak guys karena kita nabrak nabrak terus jadi kita review mod busitnya sampai di sini saja guys ya Oke kita berhenti di sini kita bongkar muatan di sini guys ecek-eceknya Oke lah guys jadi sampai di sini saja review mod busit kali ini sekian video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati